1590, Kota Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, berdiri. Kota terbesar keempat di Indonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada 2022, kota seluas 265,10 KM2 ini memiliki penduduk sebanyak 2.494.512 jiwa, dengan kepadatan penduduk 9.413 jiwa, KM2. 1909, Kelahiran Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdul Rahman Saleh, SP, F, tokoh Radio Republik Indonesia. Penerbang olahraga, Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia, pahlawan nasional. Ia terkenal dengan julukan, Karbol, wafat 1947. 1923 jalur kereta api pertama dan terakhir yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Pulau Sulawesi dioperasikan. 1940, kelahiran Sebastian Sinyo Aliandoe. Mantan pemain dan pelatih sepak bola Indonesia. Dia terjun ke dunia pelatih pada awal 1970-an, setelah mengalami cedera parah, patah tulang pergelangan kakinya, wafat 2015. 1946, berdirinya kepolisian negara Republik Indonesia, Polri, dengan pimpinan pertamanya Raden Said Soekanto Jokrodiatmojo. Dialah penggagas markas Polri di Jalan Trunojo, Jakarta Selatan. Polri bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. 1974, kelahiran Aryo Wahab, aktor dan penyanyi. Vokalis di grup musik The Dance Company dan N mantan vokalis di grup musik Indonesia, State of Groove dan Glasses, yang menjadi cikal bakal terbentuknya ungu. Sejak 2003 merambah ke dunia film layar lebar dan telah membintangi lebih dari 30 film. 13 serial web, 12 FTV dan 1 serial TV. Pada 2002, ia menelurkan album solo, Dunia Mimpi. 1982, kelahiran Fedy Nuril, aktor, musisi dan model. Mengawali karir seni perannya lewat film, Mengejar Matahari, 2004, ia telah membintangi lebih dari 30 film layar lebar. Sebuah serial web dan sebuah serial TV. Film terakhirnya adalah, Air Mata di Ujung Sajadah, 2023. Ia merahim pemeran utama pria terpuji film bioskop pada Festival Film Bandung 2008 lewat film, Ayat-Ayat Cinta, dan Indonesian Box Office Movie Awards 2016 sebagai pemeran utama pria terbaik. Lewat, Surga Yang Tak Dirindukan. Bersama grup musik Rob Garasi, menelurkan tiga album, 2006, 2008, dan 2011. 1995, kelahiran Ria Yunita, lebih dikenal dengan Ria Ricis, aktris, selebriti internet, youtuber, dan penulis. Ia merupakan youtuber wanita pertama yang memiliki jumlah pelanggan terbanyak di Asia Tenggara, 31 juta pelanggan dan lebih dari 34 juta di akun TikTok. Penghasilannya dari YouTube sekitar 10 miliar, 2018 hingga 2019, dan 15 miliar, 2021. Ia telah membintangi 13 film layar lebar, 2017 hingga 2022, 4 serial web, 2019 hingga 2022, 11 sinetron, dan menulis 5 buku. Ria meraih beberapa penghargaan antaranya Social Media Awards dalam kategori hijaber selebgram, 2016, dan terakhir infotainment awards, 2022 kategori artis paling sokmed. Terima kasih telah menonton!